Intro Welcome to Spensago TV Kali ini Mimin lagi ngerekam Suasana Ruang tunggu ya Ruang tunggu Peserta calon DPK Ameh Apa ya? Opsis Ini DPK Calon-calon pengurus DPK Dan ini Calon pengurus Opsis Ya semangat Yang lulus bersyukur Yang kagak lulus jangan patah hati Ya Karena kagak mungkin diterima semuanya Ya Nah itu Ini juga ada yang Opsis Opsis juga ya bukan Opsis kan Opsis kan lulus juga kan Iya Tapi sekarang jadi peserta dulu ya Oke Oke Ini calon pengurus Opsis Yang akan di interview Yang akan di interview Mereka Sedang menunggu giliran di wawancara Nunggu giliran di wawancara Ada yang ngapalin Ada yang buka Apa itu? Not Ngapalin Ngapalin ya Dari mana? Dikasih atau browsing lo? Gue atau mikir Mikir lo? Emang yang ditanya apa yang ditanya? Kira-kira Gak tau Gak tau Gue zoom dulu nih Muka-mukanya Biar kelihatan Itu calon pengurus Sekali lagi Yang ini DPK Calon DPK Yang itu Opsis Lebih banyak tuh Opsis Lebih banyak Ini DPK Oke Sekarang kita lanjut Ke ruangan Lo sebagai apa lo? Pemanggil Pemanggil Panitia berarti ya? Lo kelas 9? Iya Oh kelas 9 Nah dia Siapa namanya? Naya Jadi Naira ini tugasnya Manggil peserta Apa ya? DPK atau Opsis? Opsis sama DPK Nah dia Bagian apa dia? Dia juga sama Siapa nama dia? Namanya Raffi 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 manggil Dia bagian penunggunya dia Sekarang kita ngikutin Raffi Kegiatan lo apa nih Raffi ini lo? Manggil Manggil Yang Enak banget loh kerja lo Iya Kagak interview ya Manggil Manggil doang lo Oke Sekarang kita memasuki Ruangan Interview Kita memasuki Ruangan Interview Mereka Killer Killer Nanya Nanya Mereka Nanya Sadis Sadis Guys Sadis Guys Tuh Lihat tangannya Gas Nanti Mewancar Kita lihat lagi Ini Meja Jadi Ruangan ini DPK Semuanya DPK 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 Kita denger Tabok Ini Ini Panditia lagi Mencercar pertanyaan Pada calon Udah 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 Neng Neng Asal ngomong aja Gak apa Neng Salah betul belakangan Jawab Neng Ini Ada Kendala Kendala Biasanya Agak diem Atau gimana Gitu Udah Jawab Neng Gak apa Neng Harus tegas Terus Gimana lagi Neng Kita pindah ke Meja yang lain Kita Buset Sadis amat Tanya guys Killer guys Dia mati kutu Dia Buset Guys Buset Sadis Guys Sadis Lupa Lupa Ya kamu juga Lebih milik DPK Atau OSIS Nah Itu Kamu Tidak Nah Alasan Kamu Dpk Apa Daripada OSIS Mati kutu Dia Guys Yang nanya Serem Serem Guys Apa Terus Jawab Terus Pokoknya Usahakan Jawab Satu Dua Tidak Kalau temennya Nggak ikut Kami juga Nggak ikut Denggak Nggak sih Tapi ngajak Semana Oh Dia yang ngajak Bagus Terus Contribusi kamu Yang bakal Jatuhin Dpk Apa Buset Sadis Guys Tidak Contribusi Nggak Jadi Apa yang bakal Kamu kasih Sini Gede Dpk Tuh Tentu Aku Bisa Masih Bagus Speaking Bagus Aku Bisa Bacari OSIS Blah 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 Aku Apa Kelebihan Kamu Pasal Pencaksiat 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 Ma Ex Kul Mbak Berat Organisasi Mungkin Kan di Dpk Ayo Ayo guys Kita pindah Guys Disini Serem Serem Guys Serem Serem Guys Mimin Nyinkir Guys Buset 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 Disini juga Serem Guys Yang Nanya Killer Killer Guys Yang Paling Enak Dia Yang Paling Enak Dia Manggil Doang Dia Guys Mimin Udah Keluar Dari Ruangan Raka Guys Yang Nanya Sadis Sadis Guys Pake Mode Barbar Segala Guys Nah Sekarang Kita Akan Mengetahui Bagaimana Suasana Interview Di Ruangan Osis Apakah Mereka Killer Killer Gak Guys Kita Lihat Guys Mimin Akan Merasakan Suasana Bagaimana Interview Di Osis Kayaknya Lebih Nyantai Guys Nyantai Ramah Gitu Ya Kan Dia Udah Mulai Mumet Guys Udah Mulai Mumet Guys Udah Mulai Reset Guys Mulai Reset Guys Ini Jurnal Juga Ini Juga Nih Kamu Disini Kan Berahal Mulia Jujur Sopan Disiplin Emang Sebelum Masuk Ambas 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 Buset Mereka Pasang Muka Mode Barbar Guys Kita Tindah Lagi Guys Bias Biasa Biasa Memin Datang Mereka Pada GR Guys Kedisiplinan 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 Lihat Lu yang mau Cara Pakaiannya Tepada Bener Biasa Sadis Juga Sini Bener Ada Kacau Gak Kutih 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 Kuaskan Kutih 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 Saura Harus Disiplin Harus Disiplin Mau ditegur Siapa Tegur Tegur Aku Sini Jangan Kutih Ada hope Guys Dia Disurut Negur Guys Lihat Laganya Tadi Menurut Aduh 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 Lihat Apu Lu Wset Lu Jakau Mulai Sadis Guys Ini kalem-kalem nih guys Mulai resek guys Reset dia, resek guys Reset guys Ini ceritanya calon osis lagi degur osis seniornya Karena menyalahi aturan sepatu Jadi lagi disuruh teman-teman prakteknya Bagaimana cara menegurnya guys Datang lagi korban guys Mari kita review kacanya guys Mari kita review kacanya guys Ini buat apa nih guys Nah sekarang lagi mempraktekkan Bagaimana cara menegur kakak kelas Buset konsumsinya guys Sudah siap guys You guys Kita pindah lagi nih guys Nah itu lagi ceritanya lagi Menegur kakak kelasnya guys Yang ini calon osis Yang ini osis pengurus lama Inilah suasana Ruang interview calon pengurus Osis 2022-2023 Baik guys Kita pindah lagi guys Oke kita pindah lagi guys Udah siap semuanya Lu belum tau betapa angkernya ruangan interview Mereka lagi pasang mode barbar lo Lu kagak tau lo ya Lu akan disemprot abis-abisan lo Siap Lu siap Lu siap Lu siap Awas lu Kena mental Lu abis-abisan lo Lu siap Mental lo siap kakak Lu siap Siap kakak Kenapa lu gak siap Lu masuk ruangan Lu masuk ruangan Lu abis Lu mental lo Makanya jangan grogi lo Lu jangan grogi lo Jangan grogi Jangan grogi Ditanya Fokus Ditanya Sebisa mungkin Usaha jawab Ada yang lagi live guys Eh bukan TikTok guys Lu buka TikTok Biar apa ya Relax gitu ya Biar kagak kena mental ya Yoi Nah Oh pas di doain Gua doain Lu pade Biar sukses Iya Gua doain Mimin doain Biar lu sukses Tapi kalo belum Kalo belum beruntung Lu sabar Karena dunia masih luas Oke Amin Amin Oke guys Ini panitian Lagi sibuk nih guys Lagi sibuk nih guys Tata Hehehe Hei Tunggu gue Oke guys Nama lu siapa Naya Sekarang kita ikuti Naya Dia mau kurungan mana Naya Naya akan nyampe meja mana Naya Akan nyampe meja mana Kita akan nyampe meja mana Naya Inilah proses Pemanggilan Mimin pengen tau Apa yang akan ditanyakan Pertama kali Oleh tim Pewancar Terima kasih Saya ingin mengalukan aspirasi Dari siswa dan cici Jadi saya ingin menambahkan Akan menjawab Dan keturunan saya Terus Sudah Jadi ini lah Proses Pemanggilan siswa Pemanggilan siswa Sadis guys Sadis guys Pengen Meningkatkan Meningkatkan Disiplinan Sambil Menahati peraturan Terus menjadikan DPK Sebagai wadah Aspirasi-aspirasi Siswa-siswi Itu adalah Memperkenalkan Serta memperluaskan Keunggulan SMPN 1 Keringan Yang terakhir itu adalah Meningkatkan Meningkatkan Pemanggilan siswa Dalam prestasi Baik akademik Maupun anak akademik Tugas kamu tau gak? Tugas komisi B Tugas komisi B itu Menjaga Sampai kembali Mana? Anak jurnal Tugasnya apa? Mengawasi Sekret Empat sampai Sekret Sekret Mengawasi Sekret 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 Empat sampai Sekret Terus Terus apa Selain itu Juga bisa Aspirasi-aspirasi Siswa-siswi Lalu Aik dapatan SMPN Apa? Kalau Komisi 1 Komisi 1 Emang ada Satu dua tiga Ya satu dua tiga Komisi 1 ada Ada Kenapa gak masuk Komisi 1 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 dia groggy guys dia groggy guys dia lagi mabok guys lu jawab, lu jawab ini lagi guys ini anak jurnal katanya anak jurnal nih katanya anak jurnal tampaknya dia sudah mulai lelah guys oke, jadi nerima rekomendasi kita gitu ya jadi kamu gak akan tahu siapa pandutan kamu di organisasi di organisasi jadi kalau yang nadia harus kenapa? 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 dan dia juga ramah jadi aku gak ramah aku gak ramah tapi lebih ramah public speaking juga bagus bagus sih ya panutan yang ditirunya cuma karena sifat ramahnya doang asalkan aku nanti bendahara senyum-senyum ke anak yang lain ya senyum dong dengan cara yang sangat ramah juga nanti aku ketemu ngejak ya ada anak yang pencet dia berani berdebat guys dia berani berdebat guys kamu belum bayang lama banget bayangnya kenapa? kamu tahu kan aku bendahara kamu tadi nyatuhi gak? kalau misalnya aku ngomongnya kayak gitu coba contohin kayaknya gak tahu dia masuk depan kan? dia masuk depan kan? kalau udah sebelumnya depan gak tahu dong dia kayak apa termasuk depan ya soalnya dia kayak gitu lah ada yang lebih tegak sih cuma bilang contohin sekarang aku mau bayar wangka sih udah gak boleh tiga bulan nih udah gak boleh tiga bulan nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenapa nama saya Rambang Satyat Raya saya akan mengikuti DPK ah cuma banyak kan tuh setengah uangnya dia wah pengennya 9000 ini gak? masa sih kan ada yang main? misi terlibatkan keumulan dalam prestasi DPK Akademi ukuran akademi uang yang dipakai kurang sebagai wadah aspirasi-aspirasi oh ya udah udah nih aku mau tanyakan tadi kamu bilang kamu jauh di situ jatuh ya soalnya kamu kontekin di depan abis ini misalnya aku siapin aja kata-kata ini temanya temanya kamu bisa jadi ketua ketua DPK ini dia tentang boleh aspirasi boleh membawahmu dong kalau 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 untuk saya 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 gimana? itu ini sekolah menganjurkan jadi sekolah saya 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 ini pilihan penting alesan sekolah menganjurkan sepatu tidak boleh pakai sepatu bebas apa? tidak 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 hanya saya tahu enggak? iya sama Cik, pasian kamu untuk apa? aduh, aku boleh makan dulu Pak Cik boleh dong terima kasih, oksis baru kenal Neng, jawab aja Neng jawab aja Ula lu pertahankan jawaban lu ketahankan jawaban kamu dan Pak Cik, kemarin juga di sini, di sini, di sini 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.